Selamat malam Ibu dan Bapak semuanya, welcome to BrainFit Talks dari BrainFit Indonesia. Selamat sekali Bapak-Ibu bisa bergabung dengan kami malam ini. Perkenalkan, saya Nancy Peter, saya Master Trainer dan Senior Consultant di BrainFit Indonesia. Dan malam ini kita akan ngobrol, berbincang-bincang dengan topik, kok anak saya gampang menyerah? Ini adalah BrainFit Talks, jadi bentuknya talk show. So, anytime Ibu Bapak ada pertanyaan yang muncul, langsung silakan diketik saja di Q&A section. Nanti di sepanjang obrolan kita, nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan. Oke, telah hadir bersama saya, rekan saya, Mr. Irfan Wanata. Halo Mr. Irfan. Halo semuanya, selamat malam. Mr. Irfan adalah seorang Master Trainer juga dan Senior Consultant di BrainFit Indonesia. Mr. Irfan, sebelum kita mulai, kita kenalin mengenai BrainFit. Karena mungkin ada Ibu Bapak pertama kali hadir di acara BrainFit. Oke, perkenalkan kami BrainFit, kami perusahaan dari Singapur, didirikan tahun 2001. Kami bersyukur sekali, kami sudah merayakan ulang tahun kami, anniversary yang ke-20. Selain di Indonesia dan di Singapur, kami telah hadir di beberapa negara lain. Di Indonesia sendiri sudah 12 tahun, kami memasuki tahun ke-13. Saat ini di Jakarta, di Indonesia ada 4 center BrainFit Center. Ada di BrainFit Kelapa Gading, kemudian BrainFit Kebun Jeruk, BrainFit Gading Serpong, dan BrainFit Bogor. BrainFit kami specialize di Brain Fitness Training Program. Jadi program untuk melatih otak, mengasah otak. Salah satu terobosan di ilmu neuroscience mengenai otak kita, bahwa ternyata otak kita ini seperti otot. The brain is like a muscle, seperti otot yang bisa diperkuat. Dan untuk kita melakukan, memampukan kita melakukan segala sesuatu, itu adalah otot-otot atau brain muscles di dalam otak kita. Dan apabila ada area brain muscles, area-area tertentu di dalam otak yang belum kuat, misalnya memory, attention, dan lain-lain, karena seperti otot, ternyata bisa banget di asah. Jadi itu specialize-nya kami, Brain Fitness Training Program, untuk meningkatkan kinerja otak. Kami bersyukur dan bangga telah mendapatkan beberapa penghargaan dari afiliasi kami, dari partner kami. Dan saat ini program kami meng-cover age group dari 9 bulan untuk BrainFit Baby, all the way sampai ke 18 tahun untuk BrainFit Skolar. Oke, mari kita mulai berbincang dengan topik kita ke anak saya, Gampang Menyerah. Oke, Miss Rivan, gimana? Topik ini kayaknya populer banget ya. Kita sering mendengar ya. Saya nggak tahu, Miss Rivan, saya sering mendengar dari parents. Ini kenapa sih, Miss, gampang banget menyerah ya? Miss Rivan juga dengar hal yang sama. Benar banget, Miss. Sama, Miss. Saya juga sebagai orang tua juga pastinya pernah ngalamin anak menyerah gitu. Nggak terlalu sering, tapi pernah gitu. Pasti muncul pertanyaan yang sama, dan kita juga udah dengar pertanyaan yang sama dari banyak orang tua. Yes. And actually, let's start with that, Miss. Kita mau tahu dulu kali ya dari peserta yang hadir di sesi malam hari ini, seberapa banyak ya orang tua yang pernah ngedenger anaknya menggunakan kata-kata menyerah. Saya launch polls ya, Miss. Yes, yes, see you. Kita lihat. Kita langsung polls ya, para peserta yang sudah hadir malam hari ini. Oke, sudah kelihatan ya polls-nya ya. Kita mau tahu nih, kira-kira untuk peserta yang hadir malam hari ini, seberapa sering sih mendengar anak bilang atau menggunakan kata-kata menyerah. Saya punya empat pilihan. Tidak pernah menyerah, ya mungkin anaknya semangatnya luar biasa gitu, atau sangat jarang, cukup sering, atau selalu menyerah. Biasanya, ya biasanya susah, well, kata susah belum tentu menyerah sih ya, Mister ya. Susah terus abis itu beneran berhenti mencoba gitu ya, atau aku nggak bisa gitu ya. Ya bener, atau pilihan bilang nggak mau, pokoknya nggak mau ngelakuin gitu ya. Ya, kita dengar hal itu ya. Oke, sudah 60% yang berkontribusi dan kebanyakan cukup sering bilang menggunakan kata-kata menyerah gitu ya. So, let's see, mungkin kita tunggu sampai 80% mungkin ya, Miss ya. Iya. Iya, sudah 70%. Iya. Oke, kita end ya, Miss, bulusnya ya. Mari kita lihat hasilnya gimana. Kita share ya buat semua yang hadir. Nah, ini dia, Miss, sudah muncul. Ternyata cukup sering. Belum bener. Iya, bener. Bener, ternyata. Menurut saya membuktikan bahwa ternyata anak gampang menyerah itu isu hampir semua orang tua, sepertinya ya. Iya, cukup sering. Jadi, topik kita malam ini semoga bisa membantu ya. Yuk, kita cari tahu ya, ngobrol apa yang menyebabkan anak gampang menyerah dan apakah ada yang bisa kita lakukan, ada yang orang tua bisa lakukan untuk membantu anak ya, supaya intensitas menyerahnya jadi berkurang. Betul, betul sekali. Oke, tanpa berlama-lama, terhadir. Senang sekali yang terhadir bersama kita malam ini adalah Miss Irena Peter. Halo, Miss. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Miss Irena. Miss Irena. Kenapa Miss? Sorry, delay ini kayaknya. Overlating. Topiknya seru. Topiknya seru. Miss Irena adalah Direktur dari BrainFit Indonesia, seorang Certified Play Therapist, Master Trainer di BrainFit Indonesia, dan juga seorang Parents Coach. Dan telah hadir bersama kita juga Miss Gabriela Santoso, panggilannya Miss Gabby. Halo, selamat datang Miss Gabby. Hai. Halo Miss, senang Miss Gabby bisa bergabung dengan kita malam ini untuk buat kita ngobrol. Terima kasih telah menemukan saya. Terima kasih telah menemukan kami. Terima kasih telah menemukan kami. Miss Gabby adalah seorang Certified Play Therapist. Miss Gabby, mungkin masih banyak, ada ibu dan bapak yang belum tahu apa itu Play Therapy. Miss Gabby, boleh share enggak info singkat mengenai Play Therapy, apa yang Miss lakukan? Oke, jadi Play Therapy itu seperti namanya adalah terapi, terapi psikologi melalui bermain dan kreatif arts. Jadi, aparat kita sebagian besar itu disebut non-directive, di mana bukan saya, bukan terapis yang memimpin jalannya sesi, tapi klien di konteks ini anak-anak ya, yang memimpin jalannya terapi. Dan juga aparat kita disebut holistic integratif, karena menggunakan berbagai jenis dan teknik terapi yang berbeda. Jadi, di dalam ruangan itu ada clay, ada tanah liat, ada sand, sand tray, pasir basah, pasir kering, ada cerita, ada board games, dan sebagainya. Jadi, apa sih bedanya Play Therapy sama bermain yang biasa? Saya baru mau tanya itu, Miss. Oh, oke. It's okay. Thank you, Miss. Karena biasanya ditanya, apa tuh bedanya main-main biasa sama teman-teman di sekolah, sama orang tua, sama guru, atau kenapa harus play therapy? Jadi, sesi bermain itu menjadi therapeutic secara maksimal, karena didampingi sama professional therapist yang sudah terlatih memang untuk membuat environment therapy roomnya itu menjadi safe environment lingkungan yang aman, di mana anak-anak bisa dengan bebas ekspres, jadi mengekspresikan dan memproses emosinya, membereskan apa aja yang perlu dibereskan di dalam diri mereka. Misalnya, rasa takut, rasa khawatir, kesedihan, ataupun trauma. Jadi, kapan sih anak-anak dibawa ke play therapy? Kapan orang tua atau psikolog refer anaknya mungkin bermanfaat ya untuk mereka menerima play therapy? Yaitu saat dilihat ada overwhelming emotions, ada emosi yang membuat mereka kewalahan, kayak nggak sanggup ditangani, dan atau gangguan perilaku yang dirasa mengkhawatirkan dan mengganggu kehidupan sehari-hari, itu di dalam sekolah, pelajaran sekolah, pergaulan, atau kehidupan di rumah. Atau saat ada perubahan besar dalam hidup yang perlu diproses, misalnya ada yang meninggal, ada kedukaan, ada perceraian, pindah rumah atau sekolah, dan lain sebagainya. Jadi, itu sedikit tentang play therapy. I see. Thank you, Ms. Gabby, introduction-nya. Saya nangkepnya tadi, waktu Ms. Gabby share gitu, jadi safe environment untuk bermain kayaknya tanpa takut, tanpa takut di-judge ya. Kalau bermain sama teman di luar di playground kan mungkin masih di-judge ya. Tanpa takut di-judge, sama free to express, sama yang pasti kan kita terlatih, how do we respond kan di dalam bermain itu. Iya, iya. Menarik, menarik banget. Oke, terima kasih, Ms. Gabby. Nanti kita, we will get back to that ya, Ms. Li, kita berhasil. Mari kita mulai ya, Ms. Percakapan kita mengenai kenapa anak gampang menyerah. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang tua. Apa penyebab anak saya gampang menyerah gitu ya. Kayaknya ini udah setiap kali konsultasi, sepertinya ada pertanyaan yang serupa gitu. Mungkin saya ke Ms. Hiren dulu ya. Jadi pengalaman Ms. Hiren konsultasi baik itu anak ataupun orang tua. Apa yang bisa Ms. Hiren bagikan yang bisa mengenai penyobap anak yang gampang menyerah. Oke. Banyak parents atau mungkin orang yang percaya bahwa oke, ini anaknya tuh memang karakteristiknya atau personality-nya seperti itu. Ya, so it could be caused by nature atau personality. Bukan gampang menyerah, cuman mungkin tidak tertarik untuk berusaha di satu area tertentu yang dia basically bukan interest-nya dia. Jadi tipenya mungkin instead of kan kita mendengar tuh gampang menyerah, kalau dia mengerjakan sesuatu atau belajar sesuatu yang baru, oh dia gampang menyerah. Mungkin ada anak yang gak tertarik, dia lebih tertarik kepada bergaul sama orang, hanging out, ngobrol, kenalin orang lain. Jadi lebih tertarik sama relationship thing, relationship topics gitu. Dia gak gitu tertarik sama hal belajar. It could be personality-nya juga gitu seperti itu. So that is nature. Namun, saya rasa lebih kuat lagi sebenarnya kita perlu memperhatikan gampang menyerah itu biasa disebabkan oleh nurture atau pendekatan dari orang tua. Ada dua hal yang menentukan daya juang seorang anak gampang menyerahnya itu atau daya juangnya tinggi adalah yang pertama adalah mindset. Apakah anaknya ini punya fixed mindset atau growth mindset? Bedanya apa? Fixed mindset itu adalah anak yang percaya bahwa yaudah dia kalau gak bisa ya berarti gak bisa. Kalau bisa berarti bisa. Kalau kakaknya memang lebih pintar dari dia yaudah memang dia memang tipenya yang gak pintar gitu. Memang orang lebih pintar dari dia gitu ya. Orang lain jago matematika dia pikir yaudah memang I'm not good in math, titik gitu, selesai. Jadi itu fixed mindset. So dia bener-bener pikirannya itu bener-bener mengkotak-kotakkan di orang gitu sesuai kemampuan. Kemudian kalau growth mindset on the other hand, anak yang punya pemikiran bahwa oh kalau dia bisa berarti mungkin saya juga sekarang gak bisa tapi nanti bisa. Kalau saya belajar, saya bisa nantinya. Jadi anak yang tidak takut melakukan, tidak takut mencoba lagi. Kalau dia ingin sesuatu, dia belum bisa, dia akan coba lagi, coba lagi, coba lagi sendiri. Itu growth mindset. Kelihatan sih seperti itu. Because of the mindset. Jadi kita lihat dari usahanya, ternyata itu di drive oleh mindset. Fixed mindset, growth mindset. So that is factor nurture. Kenapa saya bilang nurture? Karena ternyata riset menunjukkan bahwa fixed mindset, growth mindset ini terbentuk dari lingkungan. Dari bagaimana dia dibesarkan. Jadi mindset yang kebentuk dari kecil. So that is quite interesting. Kemudian yang kedua yang menentukan lagi daya juang itu adalah capabilities atau kemampuan. Jika seseorang punya kemampuannya bagus, maka dia kemungkinan akan memberikan lebih banyak usaha. Misalnya contoh, saya punya kemampuan balance yang cukup baik. Belajar bersepeda sedikit saja, mungkin cuma 1-2 jam, akhirnya seorang anak itu sudah bisa. Itu kenapa? Karena dia punya balance yang cukup baik, dia punya motorik koordinasi yang cukup baik. Sehingga belajar sepeda menjadi mudah. Jadi dalam proses 1-2 jam itu, dia tidak menyerah. Kenapa? Karena dia punya dasar kemampuannya, sehingga waktu dia berusaha sedikit saja sudah bisa, sedikit saja sudah bisa, akhirnya dia mau lanjut terus. Tapi kalau capabilitiesnya rendah atau tidak punya capabilities di situ, sebagaimanapun dia berusaha gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, lama-lama, akhirnya daya juangnya habis. Terus lama-kelamaan dia merasa bahwa berlaku di semua aspek. Pokoknya, basically, I just can't. Ketika dia sering bilang, I can't, I can't, aku nggak bisa, aku nggak bisa, terbentuklah lagi kembali lagi itu mindset. Jadi daya juangnya menjadi rendah. Jadi dua hal yang bisa, bisa belajar, yang adalah personaliti. Personaliti jangan cepat bilang bahwa anak itu tidak punya daya juang yang tinggi. tapi mungkin, basically, dia memang tipe relationship, gitu. Dia nurture, be careful with mindset and capabilities. Banyak juga ternyata ya, Miss. Pernyata-pernyata ya. Tapi tadi, ya, Miss, Arian said, basically, memang ada faktor nature-nya, faktor karakter-nya, tapi sebenarnya lebih banyak porsi yang bisa kita pengaruhi, yaitu tadi mindset dan kemampuan anaknya, gitu ya, Miss. Betul. Oke. That's good news ya, bahwa masih nggak terima jadi nature. Bahwa ada sote yang bisa kita lakukan, ya. Miss Jiren, kalau mengenai, kita kadang menemukan ya, ada anak yang mudah menyerah, mudah menyerah dalam satu area, misalnya dalam hal belajar. Ini sering, kita sering dengar, saya sering dengar parents ini bilang, kalau dalam belajar, dia tuh gampang menyerah. Tapi kalau misalnya pianonya, dia rajin, dia akan berlatih terus, gitu. Jadi, daya juangnya tertinggi di area lainnya. Jadi, kalau dibilang anaknya gampang menyerah, tapi nggak di semua area, gitu. Agak unik, ya, Miss, ya. Bagaimana kita bisa memahami soal daya juang ini? Iya, itu sangat menarik. Saya membaca sebuah riset, kan saya suka banget sama topik daya juang, gross mindset ini. Jadi, ini bahkan sebenarnya diterapkan juga dalam coaching korporat, bahkan buat orang dewasa. Itu sangat menarik. Terus salah satu riset yang saya baca, dikatakan bahwa fix and gross mindset itu tidak berlaku untuk semua, dalam semua aspek kehidupan. Tidak. Jadi, memang benar, itu adalah area spesifik. Seperti tadi, itu menarik banget, Miss. Miss Tensi bilang, sebenarnya, observasi saya juga, bahwa ada anak yang secah daya juang dalam hal akademiknya kurang terlihat atau gampang menyerah di situ, tapi di bidang pianonya, atau misalnya dia senang sama musik, dia terus-terusan di situ, dia coba lagi, dia coba lagi, bahkan dia jadi bagus di situ akhirnya. Kenapa? Ya itu, karena daya juang itu ternyata sangat spesifik di area tertentu. Ini sebenarnya memperkuat alasan kenapa sih sebenarnya daya juang itu sebenarnya ditentukan oleh kapabilitas. Mungkin kapabilitas dasar untuk bermain musik dan belajar musik, itu dia oke aja di situ. Artinya, listening atau auditory sense, music sense-nya, fine motornya oke, visual motor integration-nya bagus, kemudian auditory attention, kemudian untuk mengenali tone, discrimination, itu bagus. Sehingga itu semua skill yang menunjang untuk dia bisa excel di musik. Dia melakukannya dengan mudah. That's why dia mau berjuang terus di situ. On the other hand, academic, academic itu butuh skill yang berbeda, butuh attention skill, butuh auditory bisa membaca, mesti reading comprehension, banyak hal-hal lain yang mungkin kapabilitasnya di area situ tidak begitu bagus. Sehingga untuk area ini, daya juangnya rendah atau gak mudah menyerah. Jadi, itu berdasarkan di situ. Jadi, kita gak bisa, please jangan bilang, oh, anak ini tuh gampang menyerah titik, itu terlalu generasi. Kita harus bilang, kamu punya, kamu punya growth mindset in music, dan aku pikir di academics, kamu harus bekerja dengan growth mindset. Atau, musetnya masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal academics. However, in music, atau misalnya ada anak yang suka sports, suka main tenis gitu misalnya, atau main soccer, dia senang banget di situ, dan dia gak pernah menyerah di situ, dan kita bilang, di situ dia punya growth mindset di area itu. Kalau dia excel di satu area, kemudian di area lain, dia gak mau, dia mudah menyerah di situ. Sebenarnya, kita bisa gunakan area yang dia excel untuk menjelaskan mengenai growth mindset. Dan kenapa? Kamu lihat, kenapa ini di sini? Kamu excel, kamu punya growth mindset. Bagaimana kalau kita menggunakan prinsip yang sama di academics? Jadi, itu salah satu cara mengajarkan sih. Sudah masuk ke tips ya. Nanti aja ya tipsnya. Iya, iya. Terima kasih. Kayaknya saya lihat tadi, kapabilitas, jadi kemampuannya, tadi misalnya bilang, kalau mungkin dia di pianonya, jadi kemampuannya lebih ada. Saya kebayang, itu anaknya, jadi pasti dia lakukan, dia merasa sukses, dan kemudian itu membangun kepercayaan. Kayaknya itu juga bisa kontribusi ke daya juangnya anak, jadi lebih mau berusaha lagi. karena dia suka, dia tambah ngelakuin, tambah lancar, tambah suka, dan seterusnya aja. dia harus sedikit merasakan sense of sukses sedikit. Daya juang, daya juang dia mau memberi effort lagi. Begitu dia beri effort, oh ada sense of sukses sedikit, dia tambah mau. Jadi, jadi prosesnya seperti itu, akhirnya makin besar daya juangnya di area tersebut. Saya mau kembali lagi ke Miss Gaby. Tadi Miss Gaby di awal baru ngomongin soal main. Di play terapi, dari ketika anak-anak main, bisa kelihatan nggak ya Miss, daya juangnya anak itu dari cara mereka bermain. Apakah mereka jadinya yang gampang menyerah, atau punya daya juang tinggi. Ada yang bisa Miss Gaby share nggak dari cara main. Oke, pertama, saya mau kasih disclaimer dulu. Jadi, bukannya kita ngeliat satu ini kejadian, terus kita langsung, dia gampang menyerah, dia tidak punya growth mindset. Tapi, ada pertanda-pertanda yang memang kita bisa observe, dan kita jadikan bahan pengamatan. Kalau kejadian terus, dalam berbagai situasi, nah baru kita, ah kayaknya nih, dia masih butuh dibangun lagi growth mindset-nya. Jadi, yang pertama itu dari kata-kata. Kan kalau main, kadang-kadang, dia ada komentar-komentar, dan saya pernah dengar anak 10 tahun bilang ke saya, Miss, menurut pengalaman hidup aku, semua yang aku lakukan akan berakhir gagal. Langsung saya, langsung, ya itu sudah pertanda. Jadi, dia sendiri memberitahukan apapun yang dia lakukan akan berakhir gagal. Makanya dia nggak mau nyoba. Itu, kalau udah itu, itu udah pertanda. Dia sendiri yang ngomong. Yang kedua itu, bagaimana cara dia memilih mainan. Kalau saya sih, mainan yang dia udah tahu, dia udah biasa, dan dia jago, atau dia nyoba yang baru. Dan gimana kalau instruksinya susah. Dia nyerah, atau yaudah deh, kita coba dulu yuk, Miss. Nah, kalau kayak coba dulu kan, berarti, oh dia ada nih, kemampuan untuk nyoba, untuk yang dia nggak ngerti pun, dia tanya. kadang dari cara buka packagingnya, juga kita bisa ngeliat, kan packaging ada yang dari kardus, ada yang kuncinya digeser, ada yang kuncinya diangkat. Gimana cara dia berjuang, sampai mainannya itu kebuka. Dia coba satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Nggak bisa, apakah lantas, susah ya, Miss. Kasih tahu dong cara bukanya, atau, ah apaan sih nih, nggak mau main lagi. Dan kayak gitu. Dari cara buka packaging, kadang kelihatan, bagaimana kalau rulesnya, bagaimana kalau rulesnya susah. Dan bagaimana kalau dia kalah, bagaimana kalau dia menang. Kalau kalah kan kadang kayak, coba lagi. Ah, kok Miss bisa menang sih tadi, atau, aku mau coba lagi ah. Masih ada waktu nggak Miss, main lagi yuk. Kayak gitu kan, dia nyoba-nyoba. Atau, ah nggak mau, ganti yang lain aja, ini nggak seru. Atau, kalau dia menang, ada beberapa anak, kalau dia menang, pasti senang kan, senang, abis itu ada beberapa anak, yang go di extra mile, dia bikin seakan-akan, dia naik level, lebih susah mainnya. Jadi kalau misalnya balapan, saya punya, ditaruh di lebih depan, jadi dia lebih susah menangnya. Nanti kalau, kalau dia masih menang, dia majuin lagi mobil saya, jadi kayak saya dikasih di fur gitu. Jadi, di situ terlihat, dia makin lama, dia naikin sendiri levelnya. Kalau misalnya kita main pedang-pedangan pun, misalnya, dia merasa dia menang, nanti saya dikasih dua pedang, dia cuma pakai satu. Up level sendiri, di dalam ruangan, dari situ saya tahu, anak ini, berarti dia tidak mudah menyerah. Itu sih. Ini sepertinya adalah sesuatu, yang mungkin orang tua juga bisa observe sebenarnya. Misalnya jadi apa yang tadi, misalnya bikin share gitu ya, dari mereka main di rumah gitu ya. Oh, bisa sekali. Kayak nanti ada parents yang ini, masukin barang, umpetin ke dalam packaging, terus dibuat susah buat buka. Ada gamenya loh misalnya, ada gamenya, yang dipakein cling wrap, terus dia jadi bisa lihat, di dalamnya itu ada apa, dan susahkan buka cling wrap. Oh, iya ya. Kabaran dan daya juang untuk buka. Itu ide buat Bapak Ibu ya, buat main sama anak, untuk melihat seberapa besar daya juangnya. Ya, bener banget. Misalnya orang itu mungkin bisa start observing juga gitu ya. Oke. Kembali lagi ke tadi, Misalnya ngomongin soal mindsetnya anak-anak ya, Mis. Akhirnya kita ngomongin bahwa, memang bener ada faktor karakter atau nature-nya, tapi sebenarnya posisi terbesarnya adalah nurture-nya gitu ya, Mis. Dalam hal mindset, Mis khususnya ngomongin soal mindset, seberapa besar, Mis, Pras, serta orang tua, apa sih yang orang tua lakukan yang mempengaruhi mindset-nya anak-anak? Ya. Fix mindset, close mindset ya. Ini penting banget. Ini selalu-selalu saya pengen share kepada ibu, bahwa anak-anak tuh ketika lahir bayi, software-nya tuh zero. Nol ya. Nggak ada blank. It's a blank piece of paper. Otaknya akan berkembang terus dalam hal kemampuan atau koneksi neuron, tetapi isi software-nya itu adalah mindset. Nah, yang memberi programming-nya itu adalah orang tuanya. Atau orang yang membesarkan dia lah ya, ada dekat-dekat dia setiap hari. The way, cara mereka respon, cara mereka bereaksi ketika anak itu jatuh. Atau anak itu jatuhin barang. Atau melakukan kesalahan gitu ya. Cara mereka bereaksi itu semua membentuk mindset. Karena anak itu jadi belajar bahwa misalnya nggak sengaja jatuhin barang, gelasnya tumpah gitu misalnya. Air tumpah, gelas pecah. Nah, bagaimana orang dewasa bereaksi di sekitarnya? Anaknya masih kecil nih. Tapi bagaimana orang dewasa bereaksi di sekitarnya, aduh, udah dibilang gitu ya misalnya. Bereaksi yang terlalu heboh. Membuat anak itu menangkap bahwa oke, ini tuh nggak bisa, nggak boleh banget. Ini tuh benar. Atau ketika anaknya misalnya dapat nilai ulangan, dapat nilai 100 nih dalam spelling test. Wah, ibunya bersorak-sorai, heboh banget merayakannya. Tapi ketika dia dapatnya 90 atau 80, mungkin ibunya langsung bilang, oh, kok nggak 100 sih? Gitu ya misalnya. Kadang-kadang itu semua membentuk mindset. Mengatakan bahwa yang dihargai atau yang bernilai tinggi itu adalah perfection. Atau kalau gelas, nggak boleh jatuh, making mistakes, nggak boleh. Kalau bisa jangan make mistakes, kalau bisa jangan gagal. Tanpa kita sadari, komentar-komentar kita setiap hari itulah yang membentuk mindset. Dan kadang-kadang kita nggak sadar itu membentuk fixed mindset. You know the beberapa respon atau reaksi yang dilakukan tadi tanpa sengaja. Jadi reaksi orang tua itu mempengaruhi olah pikirnya anak. Dengan katanya begitu ya, mis? Iya, iya, iya. Kadang-kadang orang tua kan nggak mau anaknya sampai salah, nggak mau anaknya melakukan kesalahan, nggak mau anaknya ditegur, nggak mau anaknya malu. Kadang-kadang ada juga ibu yang bilang, aduh kamu jangan gitu, malu dong melihat teman-teman. Malu melihat teman-teman gitu. Itu semua tentang malu, right? Itu semua tentang malu. Sehingga anaknya itu punya persepsi atau software atau programnya yang terbentuk di dalam diri mereka adalah you have to be perfect di depan orang-orang. Sehingga kalau bisa jangan melakukan kesalahan. You know, jangan gagal. Karena malu. Oke, dan itulah pelan-pelan, lama-lama, itu yang membentuk mindset. Kayaknya Miss Gaby ke lockout ya? Iya. Oh, sudah kembali lagi. Oh, sudah kembali. Saya kembali. Maaf. Ya, gitu sih contohnya. Jadi, saya would say 100%. 100%, sorry. Nggak pernah sih ada research, saya belum pernah baca. Tetapi untuk saya, pengalaman saya beritahu saya bahwa sebenarnya anak-anak punya mindset, khusus mindset itu mereka koleksikan, atau mereka koleksi, mereka pick up dari cara mereka berusaha memahami bagaimana orang berpikir tentang kemampuan mereka, bagaimana mereka harus hidup. Yes. Sebenarnya itu ada research-nya Miss. Saya tahu research-nya. Oh, that's good. Karena itu kebetulan, sebelum bergabung dengan brain feed, KDP therapy, it's actually true, perilaku anak-anak, mindset anak-anak itu terbentuk dari apa reaksi orang lain di sekitarnya. Dan itu benar banget. Pengalaman pribadi saya, juga anak-anak saya, ya, we can really see perubahan pola pikirnya dia dalam 4 tahun pertama itu dengan perubahan reaksi kita, itu benar-benar mengubah pola pikiran anak-anak. So, that is very true. Yes, thank you for sharing that. Reaksi orang tua mempengaruhi pola pikiran anak. Saya tangkepnya kayaknya jadi lebih powerful reaksinya ya. Kadang-kadang reaksi-reaksi seperti itu yang kita nggak sadarkan, orang tua nggak sadar gitu. Itu lebih powerful membicarakan, menyampaikan pesan ke anak tanpa kita sadari dibanding kita bilang, ayo, kamu bisa, kamu bisa, gitu, mencoba untuk membangun daya juang, tapi tanpa, kalau kita nggak sadar dengan bagaimana kita reaksi terhadap pada saat they make mistakes dan lain-lain, kayaknya lebih powerful, anaknya lebih nangkep yang non-verbal ya. Maksudnya yang nggak direct bahwa kamu harus semangat, kamu jangan mudah menyerah, gitu ya. Itu sih, itu yang saya dapat. Jadi, dengan respon kita. Kita belajar bersama kan di BrainFit bahwa even for our trainers, kita selalu bilang bahwa you want to encourage a child dengan bilang, ya, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, itu tuh nggak laku, di ban. Itu kalimat yang di ban, right? Di BrainFit. What can you, how can you build daya juang hanya dengan bilang, kamu pasti bisa, you cannot. Nggak bisa. How you respond ketika mereka melakukan kesalahan, click, atau salah, atau gagal, belum naik level, gitu ya. Saya ingat anak saya pernah waktu masih sekolah dulu, gitu. The first time, kalau nggak salah, dia ulangan, the very first time dia dapat nilai 20. Kemudian dia pulang, kemudian dia bilang, Mom, don't be surprised, saya flat aja, wajahnya waktu itu saya udah belajar, saya udah tahu. How to respond, thanks to all the learning untuk jadi terapis. So, ketika dia bilang, I got 20 in biologi, di sains. Terus, ketika dia nunjukin 20, dia tuh bukan lihat hasil kertasnya, tetapi dia ngeliat wajah saya. Kemudian, saya berhasil dong, you know, apply the flat expression. Walaupun dalam hati kan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Tidak, Tidak mau marah, nggak belajar ya, gitu ya. Cuman, my counselor and play therapist phase itu bilang flat. Gitu kan. So, I say, oh, oke. Terus, are you disappointed? Terus, saya bilang, well, it's not my word, it's your score, and it's your result. How do you feel? Aku balikin lagi ke dia. Tapi ketika dia membaca ketenangan, dia melihat, ini sebenarnya tidak terlalu baik. Jadi, dia bisa proses setelah itu. Tapi, bukan berarti setelah itu. Oh, kalau gitu, nanti besok dia begitu lagi. Misalnya, enggak sih, sebenarnya. Di setiap individu, saya pikir, secara alami, pasti setiap orang tuh pengen, apalagi setiap anak, dia tuh pengen berhasil kok. Gitu ya, diberikan keleluasan itu. Ya, bener banget. Terus, saya tidak pernah bilang, comparing, lihat tuh, si itu, si itu aja bisa, masa kamu enggak bisa, gitu ya, you know, comparing is band, jangan. Ya itu, nanti malu sama tetangga, nanti malu sama si ini, malu sama si itu, tidak pernah. Oke, ya. Terima kasih, misalnya nih ya. Miss Gabby, pada saat, Miss Gabby kan main sama anak-anak ya, di sesi play terapi itu, apakah bisa membentuk growth mindset, Miss? Ada, ada contoh, ada contoh cerita enggak, yang dimana, setelah, tadinya memang, salah satu hal yang ibu, atau mungkin parentsnya konsul adalah, mudah menyerah, dan setelah, main di play terapi, Miss Gabby melihat, jadi daya juangnya meningkat. Bisa share enggak, Miss? Oh, oke. Jadi, play terapi itu sangat-sangat membantu, membentukkan growth mindset, karena, kadang-kadang tuh, anak-anak punya, emotions, punya pemikiran, punya perasaan, itu kita bilangnya unresolved, belum beres. Nah, kalau ada yang, masih ganjel di dalam, dan itu kayak, overwhelming dia, membuat dia kewalahan, tentu dia untuk functioning aja, yang kayak tadi saya bilang, sekolah, rumah, pergaulan itu kan terganggu, bagaimana dia bisa, ada drive, untuk daya juang, untuk nyoba ini, nyoba itu kan, jadi itu diberesin dulu, untuk, dia merasa aman, kebutuhannya dia terpenuhi, untuk self-worthnya juga ditambah, nah, habis itu baru tuh, dia bisa mulai express, dia bisa ada daya juang ya, dia bisa mau fight, mau kejar, apapun yang dia mau, nah, play therapy itu kan, memberikan itu, safe environment, gak ada judging, gak ada ekspektasi, gak ada kayak misalnya, kamu harus berhasil, menang 10 kali, untuk bikin, Miss Gabby, Miss Gabby senang, atau gimana gitu, jadi, dia dikasih kemungkinan, yang gak terbatas, buat play out, dan coba, apa yang ada, di dalam bayangan dia, dia mau nyoba skenario ini, skenario, apa gitu, dia berasa, A, B, C, dia coba semua, mau berhasil, mau gagal, gak ada judgment, gak ada expectations, jadinya dia bisa explore, di sana, dan ini kan, elephant growth mindset juga, jadi anak merasa, dia bisa, jadi, apapun yang dia mau, melakukan apapun yang dia mau, dan mencapai, apapun yang dia mau, dan ini hanya bisa terjadi, dalam lingkungan aman, jadi dibuat dulu, dia merasa aman, aman, explore, lihat new possibilities, coba terus, habis itu, dia thrive, dia bisa, merasa, dia bahagia, dia berhasil, build resilience, sama ada, self-first, dan growth mindset, contoh ceritanya, ini ada satu, yang, tiap kali ulangan, sebelum mulai, play therapy, dia itu, diajarin, sama orang tuanya, kalau ada pertanyaan, gak bisa, dia lompat ke pertanyaan selanjutnya, jadi bayangin, ada 20 pertanyaan, dia gak bisa kan, nomor 1, nomor 2, dia lompatin, nomor 3, akhirnya dia cuma sejuang 1, udah gitu, sampai nomor 20, dia gak bisa, dia lompat lagi ke satu, kan dia tetap gak bisa kan, jadi dia mau ulang, dimanapun dia gak bisa, dia merasa, aduh udah gagal, dia nangis, teriak, dia keluar dari ruangan, itu salah satu, dari sekian banyak, concern parentsnya, nah, kenapa diangkat ini, jadi study case malam ini, karena setelah berapa kali, play therapy, di dalam ruangan itu, dia memang mencoba, banyak skenario, saya bilang deh, Mr. Pilot, karena dia suka, main pakai pesawat-pesawat, dan kayak, ini kalau nyangkut di pohon, kalau bisa lewat, terus nanti lewat-bawah, jadi, bener-bener kelihatan, dia mencoba, dan ya kayak Miss Irene bilang kan, sudah dilatih, kita bener-bener accepting, dan lihat, ya gak ada, nyangkut, kok bisa nyangkut, kok bisa jatuh, kok bisa, kan gak ada, jadi, oh pesawatnya terbang, oh kamu bawa ke sana, jadi, bener-bener dia diterima aja, apa adanya, dia setelah berapa kali pertemuan, dapat laporan, progress, adalah, dia masih nangis, tapi, sepanjang dia, kerja ulangan itu, dia gak kabur, jadi dia duduk, nangis, tapi dia selesai, semua dia coba jawab, gak ada lagi yang dia lompatin, jadi, ada progressnya, dari yang kabur gak mau lagi, sekarang udah duduk, walaupun sambil nangis, tapi dia, tapi dia coba terus, eh, itu kan yang kita mau kan, dia coba terus, sampai dia selesai ulangannya, itu sih, luar biasa ya, dari main, kalau itu, dari main, main gitu, dan, wow, keren banget ya, yang saya nampak, dan bukan dari nasehat ya, maksudnya, bukan dari, bukan dari, ayo dong, kamu harus, maksud kamu harus hadapin, gitu ya, itu menarik ya, ternyata dari main, dari main, dimana kita respon, meresponnya pada saat dia main, oke, ada another proof ya, ternyata bukan nasehat, bukan nasehat, iya, iya, oke, Miss Nancy, kita mungkin, launch, survey dulu kali ya, Miss, sampai jawab beberapa pertanyaan ya, iya, Bapak Ibu, kami minta partisipasinya, untuk, mengisi, poll berikut ini, ya saya sudah launch ya, ini untuk, kami mau, continuously, terus mengetahui, profil audiens kami, untuk bisa menentukan, topik-topik yang, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, ya silahkan, diisi, poll linksnya, sambil menunggu, ya sambil menunggu, kita jawab pertanyaannya, iya, oke, ini ada pertanyaan menarik banget, ini mungkin ke miskiran ya, miskiran pertanyaannya, very interesting, Bu Santa bertanya bahwa, ada gak ya mis, mindset anak-anak ini, kaitannya dengan, generasinya mis, mungkin ada genzi, ada generasi-generasi, nama-nama generasi yang lainnya gitu, ada, berpengaruh gak mis, dengan mindsetnya, anak-anak? kalau dari generasinya, berpengaruh dalam arti, karena parentsnya pun datangnya dari generasi yang berbeda, jadi kembali lagi ke parents, ke parentingnya, right, tapi kalau beda generasi, tentunya gaya parenting berbeda, karena parents yang coming from different generations, menghadapi situasi yang berbeda, right, kayak misalnya contoh, saya, saya malah saya gak tau, saya sebenarnya generasi apa ya, itu baby boomers? tapi orang tua saya, orang tua saya itu, dilahirkan pada jaman perang, pada jaman Indonesia masih baru merdeka, dan waktu itu, mereka masih harus berjuang gitu, dengan sangat melewati masa susah, dan lain-lain, sehingga pesan-pesan, dan cara mereka membesarkan anak, juga I think, based on their belief pada saat itu gitu kan, terus sekarang saya, dengan anak saya, which is dua generasi di bawah saya, bukan langsung generasi berikut, I think mereka pun pasti berbeda, jadi kalau saya bilang, ini kamu daya juangnya udah beda nih, sama mami dulu, ya udah pasti, siapa yang gedein, saya juga, right, so, it's all, it is based on generation, tetapi, impactnya adalah langsung dari parentingnya, dari how they are brought, the environment, lingkungan, dan lain-lain, yang pada saat itu, jadi beda generasi, yes, tapi bukan karena generasinya, misalnya lagi, karena parentingnya, ya, kembali ke parenting, sepertinya posenya udah, udah stop, oh ya, thank you for reminding me, Mr. Irvan, ya, oke, 81 persen, terima kasih partisipasinya, Bapak Ibu, baik, ya, mungkin saya share results ya, oke, terima kasih, oh ya, baik, kita lanjut, Mr. Irvan, yes, mari kita lanjut, nah, kembali lagi ke Miss Gabby, ya, tadi kita ngomongin soal main, gitu ya, tadi kan Miss Gabby udah share nih, beberapa contoh-contoh, yang Miss Gabby observe, ketika play terapi, apa yang anak-anak lakukan, gitu ya, ada, ada tip spesifik gak ya, Miss, yang anak, yang orang tua bisa terapkan di rumah, ketika main dengan anaknya, Miss. Sebenernya tadi sepanjang sesi, kayak ada, udah ada beberapa, cuma mungkin saya rangkumin lagi kali ya, yang pertama itu, bermain untuk bermain gitu, bukan untuk mendidik atau observe, jangan, maksudnya, kalau main yaudah, be present, hadir, dan bermainlah, enjoy building connection sama anak-anak, dan be present, jadi jangan hanya main, terus mau meneliti ini anak, ada growth mindset gak ya, atau fixed mindset gitu, terus itu bikin observasi, maksudnya, just be there, berbahagianlah untuk enjoy, dan untuk bangun koneksi, yang kedua, itu tadi, no judgment sama no comparison, no judgment itu, bisa juga diartikan, jadi gini, enteng aja, mau menang, mau kalah, bobotnya sama, jadi gak terlalu, mentingin, menang tuh dihebohin banget, kalah tuh digimanain banget, jadi, saya ingat keluarga saya dulu, suka main kartu, terus coretan, kayak main cangkulan, yang kalah dicoret, pakai bedak mukanya, jadi mau siapapun yang menang, mau siapapun yang kalah, seru aja, karena pasti ketawa, yang nyoret, maupun yang dicoret, jadi kayak happy aja, jadi gak kayak, aduh, kalau yang di kalah itu payah, atau yang menang itu, jago banget, jadi itu, terus yang ketiga, tolerate imperfection, jadi kalau misalnya main Lego, dia mau bikin sesuatu, terus misalnya rubuh, atau building blocks, terus, langsung diambil alih gitu, sama orang tuanya, lebih baik jangan, jadi ada yang, atau main puzzle, gak bener, warnain, keluar garis, atau kurang dikit gitu, terus dibenerin, diperfekin sama orang tuanya, itu, mendingan jangan, tolerate imperfection, jadi jadinya apa aja, yaudah, dan juga, acknowledge apa yang terjadi, feeling, kalau kita benar-benar person, kan kita sebenarnya bisa lihat, oh kayaknya kamu kesusahan ya, di sini, iya nih, susah, kalau kita acknowledge gitu, biasanya anak tuh lebih merasa, kita perhatiin dia, terus dia bisa cerita lebih ke kita, jadi dia kayak, wah susah banget ya, susah banget ya, terus kita bilang, kayaknya susah banget ya itu ya, terus bilang, iya nih susah, kenapa sih, susahnya kan jadi ada obrolan, ada connection yang dibuild, di sana, dan keuntungan keduanya tuh, anak-anak jadi lebih self-aware, dia jadi lebih bisa meneropong diri sendiri, jadi bisa lebih bagus perkembangan emosionalnya, dan, encourage trying again, trying again and again, caranya gimana, jadi, kayak Miss Aline tadi, yang menyikapi ulangan dapat 20 kan, itu, apa yang terjadi sih sebenarnya, ah, ala nih, ah jatuh nih, ah susah nih, kayak gini, oh gitu, kamu merasa kayak, bla bla bla, apa yang terjadi, menurut kamu apa yang harus dilakukan supaya next time kamu menang, next time kamu bisa bikinnya apa, jadi ada strategic thinkingnya juga, tanya, terus dia bilang, kayaknya, kalau tadi aku gak buru-buru, aku bisa deh, kalau gitu udah tahu ada strategic thinkingnya, gimana kalau sekarang kita coba lagi, gimana kalau kita coba lagi, dan, encourage effort, jadi, kalau di anak yang younger, kita bisa, wah, keren banget loh, mau nyoba, jadi yang dipuji, bukannya, dia berhasil, tapi dipuji adalah, mau nyobanya, jadi, kapan kita memuji, dipuji, mau nyoba tuh keren loh, atau, yuk kita coba bareng-bareng, dan yang terakhir, yang terakhir itu, mungkin, lebih gini ya, anak-anak tuh penting tahu bahwa, apa ya, growth mindset ini perlu diajarin ke anak-anak, bahwa, itu bisa dilatih, sebenarnya, kepintaran mereka, itu tuh bukannya kayak sekali gak bisa, langsung gak bisa, jadi, kayak misalnya latihan piano lah, kita anggap main musik kan, masih main, jadi, percobaan pertama, sama kedua, pasti ada bedanya, percobaan kedua, ketiga, pasti ada bedanya, jadi, bukannya suksesnya, tapi progresnya, yang kita track, dan kita puji, itu sih, beberapa tips, yang bisa dilakuin di rumah, untuk membantu, perkembangan growth mindset ini. Wow, itu banyak banget, dan keren banget loh, tipsnya. Semoga dari tadi, Bapak-Ibu, nyatet ya, atau, oh, kalau gak nyatet, gak apa-apa, kita recordingnya ada, akan kita upload ke YouTube ya, Miss Irene ya, Miss Irfan. Terus, berikutnya akan upload. Jadi, Bapak-Ibu bisa, bisa, replay-replay. Terus dicatat, harus dicatat ya. Terima kasih, Miss Gabby. Terima kasih. Terima kasih. Miss Gabby sudah cover. Terima kasih. kita sehari-hari. contoh, terima kasih. 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 semuanya, kita panik, kemudian kita langsung ke depan, ke satpam ke main entrance itu, pager depan, langsung tanya Pak, lihat anjing nggak tadi? Nggak lihat, wah, udah mulai anak saya udah ada dua anak saya udah mulai nangis, gitu ya, udah hilang anjingnya. Kemudian saya bilang, oke, kita langsung cari langsung bawa mobil, dua saya sama Megan Daddy-nya sama Ian, langsung kita pisah jalan ya kita langsung cari, pasti masih di komplek di setiap pengkolan, ada tukang warung, itu pasti kita mampir untuk tanya, lihat anjing kecil nggak tadi? dan lain-lain. Udah, pokoknya udah cari-cari-cari-cari, ada yang bilang lihat tadi jalannya ke sana, gitu ya tapi mereka cari-cari-cari dan tanya ke semua tukang-tukang warung nggak ada. Kemudian pulanglah dengan bernangis-nangis ria, gitu tapi terus Daddy-nya bilang, udahlah besok pagi kita cari lagi aku bilang kalau besok pagi sih udah pasti nggak ketemu. Terus ketika semua sudah mau menyerah, saya bilang gini, oke kita coba sekali lagi. Pasti ada nggak mungkin nggak ada, pasti ada entah ada yang pungut ada yang simpen, ada yang ini, pokoknya kita cari. Kalau nggak, bayangin tuh anjing berkeliaran sampai malam, gitu kita nggak tahu kan, gitu bayangin. Makin dibayangin, makin nangis. Udah jangan nangis pokoknya kita cari. Lalu kita cari lagi, kita datengin rumah tempat deket rumah kita tuh setau saya ada anjing breeder anjing. Jangan-jangan semua orang di komplek itu kalau ketemu anjing, pasti bawanya ke breeder, karena dia tahu disitu tempatnya tempat kumpulnya para anjing. Kita kesana, ternyata dia bilang nggak ada yang bawa anjing kesini. Oke, kita keliling-keliling, keliling, cari lagi, lebih jauhan lagi. Akhirnya singkat cerita, ketemu. Ketemu, udah bawa pulang, semuanya udah lega. Rai, udah ketawa-tawa lagi. Malamnya saya ngobrol sama mereka. Saya bilang, apa yang terjadi? Kalau tadi ketika Deddy bilang, ini yang lain suami saya nih, udahlah besok pagi kita cari lagi. Cukup banget menyerahnya, belum ketemu. Dan ini hari masih terang nih, gitu. Terus, ayo kita cari lagi. Coba kalau kita tadi kita menyerah. Apa yang terjadi? Nggak bakal nemu. Iya, nggak bakal nemu. Terus, tapi tadi, walaupun kita putus asa, kita tetap mencari, kita tetap nggak give up. Akhirnya kita ketemu. Jadi itu adalah pelajaran yang paling besar kita belajar untuk mereka. Jika saat Anda berpikir dan Anda merasa Anda ingin berpindah, jangan berpindah. Karena ternyata ada hasil. Jadi kita boleh bercerama, kita boleh bercerama, kasih nasihat beribu-ribu kali, tapi satu pengalaman, begitu dapat momennya, atau kesempatan untuk langsung dia pengalaman. Itu akan kayak pengganti dari dua ribu kali mengulang-ulang nasihat. Jadi, untuk saya adalah modeling. Begitu ada kesempatan, langsung tunjukin sama dia pengalamannya. Karena itu akan sudah mewakili kita ngomong berdosa-dosa, gitu ya. Nasehatin terus, nasehatin terus, gitu. Berikan mereka pengalaman kalau momennya pas. wow. Dan itu masih selesai sampai sekarang. Pakai contoh ya, ada kesempatan untuk kasih contoh, langsung dicontohin. Dan saya tangkap tadi experience, dan Miss Irin memperkenalkan, ajak ngobrol, membahas experience tersebut untuk bantu mereka simpulkan. Itu adalah bahwa setiap kali ada experience-nya, jangan lupa, mereka anak-anak itu nggak bisa konkludes sendiri. Dia nggak bisa mengartikan. Dia cuma pikir, oh, untung. Uh, udah. Gitu ya. Jadi dia nggak bisa mengartikannya. Jadi, tugas kita adalah mencari saat yang benar dan bilang, apa yang terjadi? Kita ulang lagi dan bilang, kalau tadi kita menyerah apa yang terjadi. Jadi, seterusnya gimana? Jadi, kita bantu dia untuk bikin bikin summary dan understanding-nya. Kayaknya ini juga bukan hanya di akhir aja mungkin ya, mis. Pada waktu awal pun ketika kita temui sesuatu yang susah, instead of orang tua cuma bilang, jangan menyerah, coba lagi. Mungkin perlu ajak anaknya benar-benar diskusi gitu ya, mis. Oke, kenapa menyerah? Apa yang menurut kamu susah? Gimana lagi cara yang kita bisa lakukan? So, it's not just bukan hanya suruh mereka mengulang lagi, tapi bantu mereka untuk cari cara yang berbeda untuk mencapai apa yang mereka ini gitu ya, Nesia. Oh, kayaknya ini tidak terlalu. Kayaknya ini tidak tepat ya. Mari kita cari. Meskipun sekarang aja Megan lagi bikin tesisnya, tesisnya banyak banget. Setiap kali dia mau bikin tesis tentang bisnis law, misalnya. Mami, bedanya apa common law sama civil law? Aduh, Mami, mana ngertinya Mami ngertinya psikologi gitu. Terus, Google, YouTube, gurumu gak jelasin kamu gak ngerti? Enggak, aku gak ngerti dia ngomong. Tapi gurumu itu menjelaskan dari buku loh. Kan buku itu dipakai oleh generasi mahasiswa dari generasi akademik ke tahun akademik berikut. Di YouTube itu seabrak-abrak which one do you want to learn from? Aku udah, tapi gak ketemu. Aku gak ngerti. Kalaupun ketemu itu bahasanya semuanya aku gak ngerti bahasa hukum. yaudah, pas Mami ada waktu, yuk kita cari kata kuncinya apa. Sini, bantu cari kata kuncinya. Tadi kamu udah coba kata kunci apa? Ini, oke. Yang itu aku udah, yang itu aku udah, aku udah. Yaudah, udah, udah semua katanya udah. Yaudah gak apa-apa, coba lagi siapa tau Mami dapat. Sekali saya cari, saya tunjukin, yang ini udah belum. Hehehehe. Gitu, nemu. Jadi saya bilang, apalagi urusannya cuma belajar. Semuanya ada yang terdapat. Tinggal perlu cari aja. Memang mungkin gak ketemu, tapi there must be a way. Kadang kamu stuck, oke berhenti dulu. Tapi you come back with a fresh mind. Pasti ada. Kalau gak asking for help, pasti selalu ada. Right? basically prinsipnya itu. Tapi contohin, jangan cuma ngomong. Iya, ini udah menjawab banyak sekali loh, mis, pertanyaan orang tua malam hari ini yang marah ke, udah dikasih tau, tapi masih belum berhasil, dinasehatnya belum berhasil. I think ini jawabannya ya, mis, bukan cuma nasihat, tapi ajak melihat. Betul, kalau perlu, lakuinya bareng-bareng. Betul, lakuinya bareng-bareng, tapi waktu lakuin, jangan ini ya. Kalau Mami ketemu, terus kamu enggak, ayo, ayo, ayo. Gitu. Itu sih kayaknya. Besok-besok nggak berani ngomong lagi, susah ya, mis. Ini kan harus-harus gaya kita, harus gayanya konsuler dan play terapi dong. Really? Susah ya? I am challenged. Let me try to. Gitu kan? Iya, iya, iya. Jadi jangan kayak, awas, kalau Mami coba terus ketemu, gimana ya? Jangan kayak gitu. Kembali lagi reaksi ya, mis, reaksi orang tua. Lebih penting ya, daripada kata-katanya ya. Terus, masih ketemu, tuh kan, lain kali cari lagi, kamu daya juga. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak boleh. Oh, jadi yang ini belum ketemu. Terus, kalau, it's very hard, it's very difficult. Ketika saya juga nemu, terus, saya ngeliat dia begini. Gitu kan? Sambil sedih-sedih. Tanya bagaimana, Mr. Irfan? terima kasih. I think caranya juga sama ya, Miss Irfan. Mungkin, saya ngeliatnya kalau teenager harusnya lebih gampang ya. Kita bisa ajak mereka untuk kita cari solusi bareng-bareng gitu ya, Miss. Ya, kita cek bareng-bareng. Atau kita coba bareng-bareng gitu kan. Iya. Iya, oke. Thank you, Miss. Nah, tadi Miss Irfan juga di awal sempat ngomongin soal capabilities ya, Miss. Sekarang kita masih sejauhnya kita masih ngomongin mindset, tapi juga ada faktor lainnya yaitu capabilities atau kemampuan anaknya gitu ya, Miss. Mungkin Miss Irfan bisa share nggak ya mengenai capabilities ini, Miss? Oke. So, capabilities atau kemampuan anak, kemampuan seseorang itu sangat menentukan seberapa jauh dia mau memberikan effort atau usaha. Kalau misalnya saya kakinya keselew atau tidak bisa berfungsi dengan baik, terus saya diminta untuk ikuti lomba lari. Mungkin saya waktu lombanya itu cuma bisa lari 10 meter, 20 meter udah nggak bisa lagi. Seenggak-enggaknya saya bangun berusaha lagi paling cuma sampai 5 meter, pokoknya saya nggak bisa mencapai finish line aja. Kalau dalam kondisi kaki saya tuh lagi sakit atau keselew. artinya tidak optimum untuk ikut di dalam perlombaan. Itu sama dengan kalau Anda minta anak untuk memberikan usahanya yang terbaik untuk bisa perform sesuatu, tetapi kita nggak ngeh atau nggak bantu dia untuk meningkatkan kapabilitas dia. Tidak cukup menurutku. Dari segi kapabilitas di sini, apa yang saya maksudkan adalah berat tapi kalau yang lebih dasar lagi adalah berat berat atau berat berat saya mau share mengenai apa yang dilakukan oleh BrainFit terutama BrainFit kan memberikan pelatihan brain fitness kepada anak-anak. Jadi BrainFit itu memberikan latihan brain training. Jadi kami meningkatkan kemampuan kognitif attention, memori, kecepatan, ketelitian, fleksibilitas pemikiran, termasuk di dalamnya ada EQ, yaitu salah satunya topik mindset salah satunya. Yang lainnya ada regulation dan lain-lain. Jadi ini adalah foto anak-anak yang melakukan BrainFit-nya di rumah selama masa pandemi ini. BrainFit online dan mereka mengatakan dirimu di rumah. Ada anak yang merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan membaca. Ya sudah dia mengatakan brain khusus untuk membaca. Ada yang ingin meningkatkan attention. Mereka train khusus buat itu. Jadi dalam brain menurut risiko sains, semakin banyak konektivitas atau neuron yang terbentuk, yang terkoneksi di dalam brain, maka kemampuan seseorang itu semakin tinggi. Sehingga dia bisa melakukan apa saja. Dia mungkin belajar hal-hal baru, dia semoga nggak bisanya. Tetapi anak yang punya konektivitas dalam brain-nya banyak, ketika belajar hal baru, dia cepat menguasai dan mau berjuang terus. Kenapa? Karena dia nggak merasa terlalu tersiksa menjalani prosesnya. Tapi anak yang beberapa konektivitas dalam brain belum optimum, dia mau berusaha awalnya, tapi ketika dia nggak dapat rasa suksesnya, yang ada dia merasa sangat sengsara banget di dalam berusaha, sudah berjuang, tetap nggak bisa, sudah berjuang, tetap nggak bisa, maka dia akan lebih mudah untuk menyerah dan nggak mau memberikan usaha karena kapabilitas. Jadi ketika kapabilitas itu macam-macam, ada konsentrasi, ada speed, ada memory, ada reading comprehension, macam-macam. Saya pikir saya akan mengundang semua orang undang ke brain feed information session untuk kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang program brain training ini. Apa yang kita punya, kebetulan topik kita hari ini adalah growth mindset, sebenarnya kami punya assessment untuk mengecek kapabilitas dan juga mindset. Jadi ternyata ada assessment buat anak 7 tahun ke atas, kita bisa kurang lebih punya gambaran anak ini cenderungnya fixed mindset atau growth mindset. kemudian kita cek juga kapabilitasnya. Artinya kalau selama ini dirasakan perilakunya kok kayak mudah menyerah itu kenapa? Karena mindset atau karena kapabilitas? Dari assessment ini kita kurang lebih bisa tahu. Kemudian bagaimana kita bisa lebih target intervensi dalam hal itu. Mungkin termasuk salah satunya kita mungkin perlu terapi kalau memang perlu direkomendasikan. Tapi pertama kita harus tahu apakah karena faktor mindset karena faktor kapabilitas. Kalau yang mau tahu lebih lanjut tentang program BrainFit atau assessment ini, silakan daftarkan diri untuk hadir di information session BrainFit. Untuk mendaftarnya bisa ke link yang tertera di sini ataupun langsung scan QR code-nya bisa langsung mendaftar di Google Form. jika Anda hadir di information session akan ada voucher atau sertifikat jika Anda daftar untuk kognitif map ataupun untuk program. Jadi di sini terlalu kompleks untuk menjelaskan satu persatu what is kapabilitas apa aja yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan daya juang. Anda bisa di di detail. semoga pemahaman tentang kapabilitas ini juga membantu. Kadang-kadang kita tidak bisa bilang dia tidak mau berjuang tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya dia mau cuman ada skill yang tidak optimum sehingga dia banyak frustrasi. Jadi please hadir di brain feed information session jika ingin tahu lebih banyak tentang kapabilitas. Terima kasih. Ini juga menjawab pertanyaan dari beberapa orang tua tadi di KNA yang menanyakan tahu dari mana ini karakter atau mindset atau kapabilitas atau ada faktor lain dan butuh apanya tahu dari mana asas brain feed bisa sangat membantu untuk anak-anak cucu 7 tahun ke atas kita bisa menemukan kemampuannya kita bisa menemukan mindset-nya dan bisa diarahkan kepada opsi yang lebih baik atau parenting aja atau mungkin player jadi orang tua yang tertarik boleh hadir ke info session sesinya free ada yang menunggu di sana link-nya ada di chat ya ada link-nya di chat tinggal di klik aja nanti orang tua tinggal isi darah dan kita akan tukung di sana tidak berasa sudah setengah sembilan iya kami kasih banget ngobrolnya iya mungkin kita sudah sedahin dulu kali mis ngobrolnya mungkin bisa share dulu ada apa topiknya dan kapan baik Bapak Ibu kami ingin infokan untuk informasi Bapak Ibu upcoming webinar kami untuk hari kamis ini ada webinar diadakan oleh BrainFit Singapura pembicaranya adalah Michelle Cha our founder ini adalah topiknya flashcards baby mozart or leave them alone facts and myths in baby brain stimulation untuk pendaftarannya sudah tersedia di instagram kami di klik untuk daftar silahkan langsung klik link tree link ya hari kamis ini minggu ini tanggal 8 april ini jamnya sudah wib setengah 8 wib baik untuk selasa minggu depan ada t4 moms kami dengan topik melatih anak yang susah beradaptasi dengan perubahan dan hal baru jadi hari selasa 13 april 2021 tahun 2021 ini jadi jam setengah 8 t4 moms ini ada 2 topik kami untuk pendaftarannya juga sudah tersedia di instagram dan info tambahan ada untuk sehari selasa minggu depannya lagi tanggal 20 april brain feed talks kita bertemu dari brain feed talks lagi dengan topik anak bisa baca tapi kok susah paham informasi untuk registrationnya yang ini belum tersedia nanti follow our instagram untuk bisa mendaftar pada saat sudah tersedia itu dia topiknya keren juga ya miss topik berikutnya ya oke so ya mari kita tutup sesinya ya miss mungkin kita tutup dari sharing sharing insight mungkin ya atau last message dari peranan sumber kita mungkin dari miss Gabby dulu kali ya miss ada pesan ada pesan atau insight yang mau di share miss Gabby saya sebenarnya minta saya sebenarnya minta miss Gabby untuk bawain cerita karena salah satu keahlian miss Gabby ini adalah storytelling beruntung sekali tapi storynya singkat banget cuman mengandung moral yang sangat bagus mudah diingat remember kadang-kadang buat anak-anak juga kalau kita mau mengajarkan satu moral atau value menggunakan storytelling itu merupakan salah satunya juga ya so for parents yang tertarik dan suka bercerita storytelling is one of it I think miss Gabby sudah punya cerita buat para parents dia ingat juga mengenai mengenai parenting and how to how to build growth mindset dalam anak-anak kita right iya betul miss actually actually cerita ini adalah salah satu cerita yang aku baca waktu aku kecil dan itu menyemangati aku ya menyemangati untuk untuk mencoba terus dan untuk keep going gitu jadi pas banget aku modifikan sedikit tapi ini cerita jadi di suatu tempat yang ajaib jam itu hidup semua jam itu hidup dan mereka bisa saling berbicara pada suatu hari ada satu jam yang baru aja jadi jadi jam yang kecil jam yang muda ini melihat ke sekeliling dia melihat ada dua jam di dalam ruangan itu grandpa clock jam yang ada pendulumnya sudah sangat sangat tua dan kelihatannya benar-benar jam yang bangsawan lah jam yang benar-benar dignified jam yang benar-benar jago udah berpengalaman sekali jadi bertanyalah jam yang muda ini si jam kecil ini kek bagaimana ya caranya supaya aku bisa jadi jam yang baik oh ada satu jam yang langsung menjawab pertama dengan pegap dengan ahli lah pokoknya dia menjawab tau gak ya untuk menjadi jam yang baik dalam satu tahun kamu harus berdetak 31.536.000 kali lalu setiap 4 tahun sekali kamu berdetaknya 31.622.400 kali kalau mau lebih jago lagi setiap jam kamu harus ngeluarin sesuatu nampilin kalau bisa nyanyi lebih bagus lagi langsung jam muda ini bilang kayaknya aku gak bisa deh jadi jam yang baik udah aku nyerah aja udah aku jadi jam yang biasa-biasa aja udah aku jadi jam udahlah diskon aja aku jadi jam yang gak baik tapi lalu jam yang kedua bilang aduh udah gampang caranya untuk jadi jam yang baik kamu cukup berdetak satu kali dalam satu detik lalu jam yang muda ini bilang kalau itu kayaknya aku bisa abis itu kalau kamu mau coba ayo aku temenin kita coba setiap jam kamu keluarin apa aja yang ada di dalam kamu nanti kalau kamu mau bisa coba nyanyi juga oh yaudah kalau itu kayaknya aku bisa jadi jam yang muda ini jam yang kecil mencoba berdetak satu kali dalam satu detik dan tau gak dalam satu tahun dia bisa berdetak ternyata 31.536.000 kali dan setiap empat tahun sekali karena tiap detik dia terus-mencerus berdetak dia berdetak 31.622.400 kali dan karena dia mencoba terus akhirnya setiap jam orang-orang tuh udah nungguin begitu jam tepat akan ada sesuatu yang keluar dan akan ada nyanyian pertunjukan yang indah dari dalam diri jam itu jadi orang-orang datang dari suatu tempat untuk melihat semua dimulai karena ada satu orang satu kakek yang bilang berdetak saja satu kali dalam satu detik jadi ini cerita yang sangat encouraging buat aku pribadi bahwa gak perlu tuh kita ngeliat kayak oh dalam sana 31.536.000 segitu banyak overwhelmed hanya berdetak satu kali satu detik keep going keep trying dan respon kita terhadap yang junior-junior kita anak-anak kita it really matters bagaimana kita wordingnya bagaimana kita menampilkan mencontohkan bagaimana menjalani hidup so last message for me adalah tadi ada yang nanya soal generation generasi zaman sekarang memang kita gak bisa pungkiri mereka kurang dilatih untuk daya juang itu karena ada dualism dimana ada satu media yang menampilkan bahwa untuk jadi diterima kita harus perfect kita harus jago tapi di satu sisi kalau dulu saya masih kecil itu mau nonton Doraemon saya harus bangun pagi hari minggu saya harus bangun jam 7 nyalain RCTI nonton Doraemon terus saya harus sabar menunggu iklan setiap 5 menit 10 menit ada iklan zaman sekarang mereka tinggal buka youtube mau nonton apa ada iklan di skip iklannya so daya juang kesabaran menunggu itu memang orang tua harus lebih lebih concern dan lebih melatih lebih memperhatikan supaya mereka ada mindset seperti ini so parents your response your example itu really matters cuma ya itu satu detik satu kali berdetak just keep going and you'll get there that's for me thank you thank you Miss Gabby sangat menginspirasi story-nya thank you thank you thank you Miss Gabby ya dia was the message oke kalau dari Miss Hidan gimana Miss Hidan apakah ada insight atau last message oh saya tuh seneng banget ya mendengar cerita Miss Gio ceritain yang kedua kali I think I learned from there bahwa kadang-kadang we make things too complicated for our children as parents I learned ya kadang-kadang aku bilang Ian nanti kalau kamu kerja kamu musti begini loh musti begini musti begini musti begini tiba-tiba dia langsung stress gitu ya right tapi ketika aku bilang oke kita coba ini satu aja hal yang kecil kita coba ini dia mau coba tapi ketika aku mengganggu dia dengan segala macam beban dan ekspektasi sebelum mulai aja rasanya kayak dia udah merasa tidak mampu aku pikir itu adalah yang aku aku belajar dari ceritanya Miss Gabby tentang the clock aku pikir along the way kita pun belajar lah kita tadi saya bilang bahwa generasi menentukan parenting menentukan bukan menyalahkan parents karena kita pun adalah hasil atau produk dari generasi ini tapi being aware dan terus belajar satu hal memperbaiki diri belajar satu hal lagi oh apa yang tidak tepat kita pelajarin lagi itu sendiri adalah sebuah contoh buat anak-anak kita bahwa oh ternyata Mami juga belajar Mami juga coba kalau salah dia coba lagi itu contoh dalam kehidupan sebenarnya saya pikir itu adalah mesej saya be real aja humbly show our children bahwa saya pun sedang belajar saya tapi saya belajar saya dapatnya teringat lagi dengan phrase action speak louder than words itu benar ya action speak louder than words oke kalau dari saya kalau dari saya mungkin saya lebih ke share saya dapat insightnya dan saya bisa relate dengan pengalaman kita pada saat handling bantu anak-anak di brain training di center Mr. Renmi SGB Mr. Ivan kayaknya kita udah sering ngomongin ini dengan dengan trainers yaitu acknowledge bahwa itu susah and our choice of words really matter jadi contoh pada saat brain training itu kan quite challenging brain training can be challenging karena levelnya kita naikkan terus saya pada saat anak-anak terlihat kayak dia coba sebentar terus menyerah tapi pada saat kita bilang ayo kamu bisa ayo kamu bisa gitu dengan dibandingkan dengan susah ya memang susah brain training yuk kita coba tahan tidak bisa misalnya tahan 30 detik posisi tertentu belum bisa tahan 30 detik oke coba tahan 5 detik kita coba memang susah kita coba dan itu kita melihat perbedaan hanya perbedaan pemilihan kata efeknya beda banget sih jadi kembali ke be aware dengan choice choice of words itu dari saya saya juga punya pengalaman banyak seperti itu ya terima kasih kalau saya saya mau kembali lagi yang pertama sekali misir yang sebutkan bahwa semua anak-anak itu pengen sukses kalau mereka bisa nggak mungkin mereka bilang nggak bisa pasti mereka pengen buat orang-orang yang bangga dan mereka juga pengen bangga jadi kalau dari saya mungkin saya bisa kembali mengarahkan untuk cek kemampuan anak-anaknya juga dulu saya pikir nggak ada salahnya untuk melihat kemampuannya atau brain fit nggak hadir dengan segala macam orang tua bisa coba gunakan karena dari pengalaman kita sendiri juga melihat anak-anak di brain fit ketika kemampuan mereka meningkat itu sangat-sangat besar banget perubahan dari cara berpikirnya mereka yang dulunya mereka rasa semuanya susah tiba-tiba sekarang jadi mudah anak-anak yang dulunya nggak suka banyak nggak suka banget lihat buku sekarang tiba-tiba jadi mulai mulai baca buku it's just such a big thing big change dengan mengubah kemampuan anak-anak itu kalau dari saya terima kasih terima kasih juga buat Miss Iren terima kasih Miss Gaby yang sudah ada malam hari ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berikutnya lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dia punya banyak banyak support ya benar banget oke jadi saya pikir kita sudah selesai dulu sesinya ya Miss Nancy saya ingat pamitkan dulu terima kasih jangan lupa nanti kita punya info session yang orang tua bisa hadiri ya it's free dan belajar lebih banyak lagi mengambil kemampuan untuk anak-anak kemudian kita punya banyak event lagi hari Kamis ada selasa depan setiap selasa akan ada event dari breakfit so buk kalendernya langsung gitu setengah delapan malam and I hope that we'll see you again soon semoga tips malam ini berguna ya selamat malam semuanya terima kasih selamat malam bye good night bye thank you Miss Gaby miss you and you bye 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 selamat menikmati